Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel, DWL Vena Official Kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk upload video youtube kita yang benar sesuai optimasi SEO Langkah demi langkah, supaya mendatangkan banyak view dari penelusuran youtube Yang perlu disiapkan pertama adalah file video, thumbnail, dan ketek kunci Yang kedua, cara membuat thumbnail sudah ada di video saya sebelumnya ya Jadi, kalian harus stay tune terus di channel ini Untuk kalian yang penasaran cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis guys, supaya tidak yang terlewat Langsung aja kita mulai, berikut cara-caranya, let's go check it out Setelah muncul seperti ini, klik logo upload video Pilih file, lalu cari dan pilih file video yang akan kita upload Proses upload dimulai Untuk menghindari gagal upload, tunggu sampai muncul tulisan Pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan Pemeriksaan selesai, tidak ada masalah yang ditemukan Lalu klik link berikutnya Halaman elemen video ini kita lewati dahulu, lalu klik berikutnya Maka akan masuk ke halaman pemeriksaan Pastikan ditemukan tulisan Tidak ditemukan masalah pada hak cipta Dan ada tanda centang hijau ini Lalu klik berikutnya Pada halaman visibilitas Pilih tidak publik Lalu klik simpan Pada halaman video dipublikasikan Klik tutup Selanjutnya, kita akan membuat judul video Caranya, klik logo konten yang berada di sebelah kiri Klik judul video terbaru yang baru saja kita upload Yang paling atas, lalu kita klik tanda pensil Setelah tampilan seperti ini Kolom judul ada di paling atas Tuliskan judul yang menarik untuk memikat penonton Sebagai contoh Perjalanan keliling kota Jakarta Setelah menuliskan judul Gunakan kata kunci yang kemungkinan besar dicari penonton Seperti video kalian ini Usahakan judul tidak terlalu panjang Agar memudahkan penonton dalam membaca judul Kemudian, di bawah judul terdapat deskripsi Tuliskan deskripsi sesuai kata kunci Menulis deskripsi dengan kata kunci Dapat memudahkan penonton menemukan video kita Melalui penelusuran Kalian bisa menempatkan kata kunci di awal deskripsi Kalau saya, biasanya Judul ini selalu saya letakkan di deskripsi Kemudian baru saya tuliskan deskripsi lainnya Perjalanan keliling kota Jakarta Ini saya copy Lalu saya tuliskan deskripsi lainnya Langkah selanjutnya adalah Memasang thumbnail yang sudah kita buat di awal video Di video saya sebelumnya Sudah terdapat tutorial cara membuat thumbnail Turunkan ke bawah Di sini ada thumbnail Klik upload thumbnail Masukkan thumbnail yang sudah kita siapkan Langkah selanjutnya adalah Memasukkan file video kita ke playlist Turunkan ke bawah Playlist Sesuai panduan youtube Playlist dapat membantu penonton Menemukan konten kalian lebih cepat Caranya Klik kolom dari playlist Jika sudah ada playlist Masukkan sesuai playlist yang tersedia Jika belum ada playlist Buat playlist sesuai video yang baru saja kita upload Ini kita masukkan ke playlist secara membuat Lalu turunkan pengaturan lainnya Tampilkan lebih banyak Isi kolom teks sesuai tema video yang baru saja kita upload Cara menuliskan seperti biasa Tetap menggunakan spasi Dan diakhiri dengan tanda koma Selanjutnya Kita akan memasang e-card Di video ini Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Detailnya cara memasang e-card Lalu kita akan memasang layar akhir Di sini Di sini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Sudah ada bagaimana cara memasang layar akhir Selanjutnya Kita ke kolom visibilitas Yaitu menentukan kapan video ini bisa dilaunching ke public Agar bisa ditonton Caranya Klik kolom visibilitas Pribadi artinya video ini hanya ditonton oleh kita sendiri Tidak publik artinya video hanya bisa ditonton oleh kita sendiri Publik artinya video bisa dilaunching saat ini juga Detik ini juga ke penonton Jadwalkan Artinya video bisa kita launching ke publik Sesuai dengan jadwal dan jam yang kita tentukan Checklist Premiere Artinya Kita akan memberitahu penonton Kapan jadwal tayang video yang terbaru ini Walaupun belum bisa ditonton Namun Para subscriber kita sudah dapat melihat Di halaman subscription Beserta dengan tanggal dan jam tayang Setelah selesai Menentukan visibilitas Klik selesai di bawah ini Lalu simpan Dan upload video sesuai optimasi SEO YouTube telah selesai Terima kasih Oke guys Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lonceng And like-nya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini ya Thank you so much for watching And see you guys on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa